Selamat pagi, saudara-saudara yang ada di Zoom semuanya, bagaimana kabar? Selamat pagi, sabar baik. Selamat pagi, Om Om Arce. Bagaimana yang lain? Selamat pagi, Itin. Ya, Om Malikus, selamat pagi. Puji Tuhan, Itin. Opa juga, selamat pagi ya. Yang lain bagaimana kabar? Selamat pagi, Itin. Ya, selamat pagi, Pak Jepit, dan Iman. Selamat pagi. Ya, Angke, Sutardi, selamat pagi. Kak Jenesi, Kak Ubi, Angke Senli, Ancaster. Selamat pagi. Iya, Kak Ecam, Mak Mies, Sipte Atas Bawah, Mice, dan Anfilina. Selamat pagi semuanya. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diinginkan Tuhan untuk bangun. Dan kumpul sama-sama lagi untuk pelenungan pagi. Dan di pagi hari ini mari percayakan Tuhan untuk Itin yang membawakan renungan pagi. Dan Itin mau share script. Ini share script. Ini nomor 2. Pagi ya, Itcha. Apakah saudara-saudara di Zoom bisa lihat share screen-nya? Bisa. Ah, lemaran kosong. Terima kasih ya, Oma dan... Oh, sorry, sorry. Oma dan Angko Gunya tadi yang bicara. Oma dan Angko Gunya tadi yang bicara. Ini sudah kertas keseng warna putih ya, diganti dulu. Jadi, pagi hari ini Itin mau tanya-jawab sedikit. Cuma pemanasan kalau orang hilangnya untuk dalam perjalanan jauh. Cuma satu jam kan perjalanan kita. Kalau di renungan pagi dan untuk itu mau kasih panas dulu orang hilang. Kasih panas. Dengan Itin mau tanya-jawab, bercakap-cakap dengan saudara-saudara yang ada di Zoom. Dan terkhususnya di pagi hari ini Itin mau... Saudara-saudara belum bisa lihat dulu dia punya judul ya. Itin nggak langsung bilang dia punya judul. Tapi, pagi hari ini Itin mau coba tanya-jawab judulnya. Kasih rupa kayak tebak dia punya judul di pagi hari ini apa ya. Dengan Itin mau tanya-jawab. Dan Itin mau minta... Kesediaan dari Kak Bobi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, Itin. Kak Bobi bisa Itin tanya-jawab? Mana Itin? Kak dapat lihat kertas lembar ke sangta? Iya. Tanya-jawabnya... Tanya-jawabnya... Ini... 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 Coba Kak, transit ini ke dalam bahasa Inggris. Apa dia beri bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini. Kami. Bisa lihat tuh, Kak? Kami. Kedatangan. Nah, kedatangan tuh. Kedatangan. Kedatangan. Biasanya... Ya? Apa Kak? Akan ada yang datang? Ada yang datang. Apa? Tadi Kak bilang... Ada yang datang. Kak, ada bilang itu? Bukan. Dukeran jelas, Kak. Oke, oke. Kedatangan tuh. Kak bilang sedang ada yang datang. Sedang terjadi. Oh. Sedang terjadi. Dukeran jelas. Oke. Kedatangan. Dukeran jelas. Dukeran jelas. Dukeran jelas. Oke. Oh, dia ini sedang terjadi. Oh. Lalu, Kak. Kalau biasanya... Ini... Jangan dilihat setiap dia punya pelajarannya. Biasanya... Kalau setiap tahun... Dua kali itu... Dukeran kedatangan siapa, Kak? Dan itu... Dia punya nama... Pertemuan apa? Game meeting. Oke. Game meeting. Ini cuma dia punya ilustrasi ya. Jadi, diorang setiap tahun kan ada... Namanya game meeting. Dan... Biasanya... Di saat game meeting itu... Kedatangan dari... Berbagai... Lokasi tempat kan... Baik itu di Jakarta... Kalau di... Sunder... Yang dari Jakarta datang... Kalau... Yang di Jakarta punya game meeting... Dari nada yang datang... Dan... Kalau yang pasti... Dari SE kan... Dua tempat pergi. Nah... Apakah Kak Wabi setuju sejauh itu... Game meeting kan? Dan... Tahun ini kita tahu... Belum ada game meeting... Eh... Di bulan ini ya... Yang dekat-dekat ini... Sudah masuk bulan April kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Tapi ini cuma kita... Ambil sebagai ilustrasi... Untuk tahu dia punya judul pada perjaring. Tidak ada... Game meeting. Dan... Yang datang biasanya... Kalau game meeting... Siapa Kak Wabi kalau... Yang dari USA? Yang pasti? Tidak ada nanti. Oke... Tapi... Kak Wabi ini contoh ya... Kalau ada... Game meeting di Jakarta... Lalu... Akan kedatangan... Mami Leli... Dan Dedy Randy... Yaitu... Mau datang sekarang... Ke... Jakarta dulu... Dan itu... Dihubungi... Ke... Kak Wabi... Yang jadi dia punya... Penanggulangi... Penanggulangan dalam... Game meeting di Jakarta. Lalu sebelum... Diatangan dari... Mami Leli dan Dedy Randy... Pasti... Hubungi Kak dulu tak? Ya itu... Dan pas hubungi Kak... Pas hubungi Pak Kak... Dedy Randy bilang... Pak Kak Wabi... Ini... Sorry nih Kak... Ini cuma kayak... Ilustrasi... Dedy Randy kan panggil Kak... Tanpa Kak... Jadi panggil... Gak punya nama lah... Halo Bobi... Di pagi hari ini... Eh di pagi hari ini... Sorry... Tangga... Akan ada key meeting... Dan... Belum tahu pasti dia punya tanggal kapan mau datang... Tapi... Akan ada key meeting... Dan... Permintaan Dedy... Bahwa... Cari tempat dimana... Ada... Alam-alamnya... Supaya bisa lihat citaan Tuhan... Lalu... Yang tenang... Tanpa ada kebisingan... Mobil... Ataupun motor lewat... Gitu... Nah... Kak Wabi dapat informasi dari... ESA langsung bahwa... Cari lokasi yang begitu... Dan akan datang... Mau datang... Tapi... Belum tahu dia punya... Waktu kapan mau datang... Cuma... Belum pasti dang... Lalu... Kak Wabi punya respon... Wah... Siap angkel... Gitu toh... Ini cuma... Itin beli ilustrasi ya... Siap angkel... Oke... Terima kasih Wabi... Gitu... Apakah... Kak Wabi bisa ikuti sejauh ini? Bisa Itin... Sorry kak... Tanpa kak... Itu cuma ilustrasi... Lalu... Pertanyaan selanjutnya... Untuk kak... Apa... Yang kak... Apa respon kak... Ketika kak... Dihubungi... Kasih informasi seperti itu? Kak mau apa? Melakukan... Melakukan... Preparation... Preparation... Kan kak... Mau bersih atau? Mereka... Mereka... Oke... Mempersiapkan... Mempersiapkan... Oke... Lalu... Lalu... Kak Wabi... Pasti kak punya persiapan itu... Seperti yang di call tadi kan... Bahwa... Mau cari tempat... Yang alam... Dan... Tanpa ada kebisingan... Kendaraan... Iya tak? Lalu... Ini... Kita sudah berpindah dari itu ya... Dari game meeting... Dan kakak pun cari... Itu dia punya nama kakak... Lagi mempersiapkan... Mempersiapkan... Mempersiapkan tempat... Dan juga... Banyak hal yang harus dipersiapkan... Kalau ada kedatangan... Lalu... Selanjutnya adalah... Yang dia punya real sekarang... Empat orang punya zaman... Apa yang... Mau datang ini kak? Atau... Yang... Kalau bilang... Akan ada kedatangan orang di zaman ini... Siapa yang mau datang kak? Jesus itu... Dan itu... Apakah pengharapan dari... Orang Advent? Nama Advent... Menanti kedatangan Tuhan kan? Yang kedua kali... Tentu saja itu... Ya? Tentu saja... Betul... Tapi kak... Tuhan tahu... Sebelum... Kedatangan Tuhan... Nanda langsung kan... Tuhan datang kayak... Harus ada bagi... Macam yang terjadi dulu... Dalam Tuhan punya kehidupan kan? Nanda langsung kayak... Oh... Sesiap karakter... Sudah... Mempersiapkan... Sudah... Tuhan sama datang tanda... Begitu kan... Pasti... Ada... Yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan itu... Dan... Itu... Apa yang... Terlebih... Khususnya... Orang sedang alami ini... Dia punya nama apakah itu? Development character... Hmm? Development character... Ini kak... Sebelum kedatangan Tuhan toh... Ada... Hal yang harus terjadi... Dan... Hal itu... Contoh salah satunya... Yang terang ada alami saat ini... Yang sudah... Lagi... Viral... Di seluruh dunia... Krisis? Krisis! Dan... Itu krisisnya... Lagi... Mengunjangkan... Dan nama... Krisisnya... Virus Karanakan... Dan kita bukan tekankan itu... Cuma mau cari saja... Dan... Kalau kak tahu... Kata lain... Krisis itu apa? partnistir... Saya punya kembe-bit dari�okan... T schneller... Kari lati... Kari lati... Luka? Tentang tempat... Meritindih kembe-bit dari... Terima kasih... Mereka katakan kerana... emerjensi coba ada yang lain ini dia punya clue ini kak clue nya mulai dari surga dan penutupan sejarah dunia akan ada kan dari awal pembukaan sejarah dunia sampai penutupan sejarah dunia itu terjadi dan itu kak Bowie punya papa yang bawa ada jelasan engkau setadi mau bantu kak Bowie mungkin nak salah tapi pelajarannya engkau sekali lalu ada bawa mungkin masih takut buku tanggal 28 Maret mana salah udah bahas itu atau izin bantu lagi ya kak seperti ini dia punya cinta kalau kak maunya ini umat Tuhan kan maunya A lalu ada yang pemerintah-pemerintah maunya B jadi ini disebut apa A B ini perbedaan apa lagi selain perbedaan lalu sampai saya mempertahankan prinsip A saya mempertahankan prinsip B artinya perlu ada resolve perlu ada apa tadi kak resolve belum sampai disitu kak cuma cari tahu dia apa kata lain dari kalau saya mau prinsipnya A saya mau prinsipnya B dan saya rela mati demi saya terpertahankan prinsip A ini dan dia bilang kamu gak boleh pertahankan prinsip A harus ikut dengan prinsip B ini pemerintah gitu apakah kalau begitu bilang-bilang seperti ini apakah ini apakah kak setuju ini adalah sebuah pertentangan kak perbedaan kan saya mau A untuk pertahankan walaupun rela mati dan saya mau B dan kamu harus ikut yang B jangan pertahankan prinsip A apakah itu sebuah pertentangan dan itu terjadi di surga dalam pembukaan sejarah bumi dan penutupan sejarah bumi ini betul ini coba kak kasih dalam bahasa Inggrisnya apa ini kan dipunya ingat tadi kan kata lain dari krisis itu apa krisis atau kak division itu bukan tadi kak yang tadi itin A dan B dan itu adalah sebuah pertentangan dan dalam bahasa Inggris kata sebelum itin dia bilang dalam bahasa Inggris apa sebelum pertentangan tadi dia bilang itu apa kak dia bahasa Inggris before kak Lidia semuanya dekati tapi kak Lidia jawab kontroversi kak oke oke kontroversi bahasa Indonesia apa kak pertentangan itu nah kalau transit lagi kak lain lagi selain kontroversi apa disagreement disagreement dari huruf C sama kak dari huruf C ayo kak Lidia bilang kontroversi mantap kak Lidia bagaimana kak Lidia bisa terbantu dengan jawaban dari kak Lidia mantap kak ini kan conflict oke ini klik oke lalu sudah tiga kata yang kita temukan coba ini susun jadi kalimat kak sekarang bantu susun jadi kalimat oh sorry sorry makasih conflict berhasil for the coming conflict mantap kak oke tak perlu lagi ya langsung kita lihatkan saja terima kasih kak Wobi sudah membantu menyusun judul pada pagi hari ini ini dia eh sorry sorry ini apa saja ini dia prepare for the coming conflict dan apa itu namanya ini prepare for the coming conflict ini tadi itu mobil apa ya sorry ya kak makasih kak Wobi sudah bantu dan ini pelajaran judulnya ini ini adalah series Adventist Home Series kita punya series oh putus share screennya oke kita share screen lagi bisa lihat sekarang Adventist Home Series dan judulnya per rekaming ini dia kan terima kasih ya kak terima kasih dan kalau Itin Kopi dia punya bahasa Indonesia dari buku MKB membina keluarga bahagia judulnya bersedia menghadapi pertentangan yang akan datang pemanasan yang sudah kita lakukan dan oh tunggu kak belum habis masih ada lagi satu satu atau dua jadi kak sekarang dia punya real kedatangan Tuhan yang mau dicari apa kak pada saat kedatangan Tuhan atau ini kita ambil rekaminnya dulu terlebih kedatangan Tuhan ya saat kedatangan Tuhan apa yang dicari kak iman dan ayatnya lukas 18 ayat 8 mantap lukas 18 ayat 8 ini dia kan gak bisa lihat ini ayat ini kebesarannya kasih kecil dikit eh sorry ya lalu kak ayo sorry ya kebesaran gimana ya nah oke lalu kak kenapa Tuhan cari iman kan waktu saat kedatangannya karena Tuhan tahu sebelum kedatangan Tuhan apa yang terjadi tadi ini kan krisis atau konflik nanti itu share ya punya ketipannya kalau krisis sama konflik dan apa hubungannya iman dan sebelum kedatangan Tuhan akan ada krisis atau konflik yang Tuhan mau cari iman dan hubungannya dengan sebelum kedatangan Tuhan ada krisis atau konflik dan kak ingat ayat apa ini kak ada tanya Pak Itin lalu Itin jawab Itin selupa kak 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 mence bantu Itin dan ini ayat ini Itin tanyakan lagi kepada kak bagaimana kak yang kemarin itu benar terdapat di mana kak ada tanya dia punya ayat ayat di mana kak kak datanya apa itu kak di kak datanya di buku lukas oke 21 26 itu itu kak kak ada tanya lukas apa hubungannya ayat ini kak dengan dengan lukas 18 ayat 85 kedatangan Tuhan akan dia mau cari iman dan ini pertanyaan kan dan pertanyaan lagi kak dia bilang akan kak ditemukan iman di bumi apa hubungannya dengan lukas lukas 21 26 dimana ini hal yang terjadi sebelum atau krisis jadi kalau di untuk kedatangan Tuhan yang mau di iman untuk kedatangan Tuhan kan ya tapi di lukas 21 ayat 26 itu ada krisis dan di krisisnya itu ada orang yang takut dan takut karena gak ada love kan karena para takut kalau love is out fear dan itu adalah firmannya dan firmannya itu menimbulkan iman oh mantap kak itu dia berarti kak paham ya terima kasih kak obi jadi kenapa Tuhan cari iman di bumi dan pertanyaannya di dalam ayat ini akan kak eh iya ditemukan iman di bumi artinya apakah ada hal-hal yang membuat ketika dia datang gak akan ditemukan iman lagi karena sudah gagal disini failing di saat krisis kak atau konflik yang terjadi dan yang membuat itu karena takut akan hal-hal yang terjadi di saat krisis ini sehingga ketika kedatangan Tuhan membuat kita tidak ditemukan iman dan kita kedapatan tidak siap sehingga judul pada pagi hari ini kita harus prepare supaya walaupun di saat krisis kita tetap ada kita punya iman bukan semakin kendor tapi semakin bertambahkan kak grow bertumbuh dan apakah ini fear ada yang menakuti kita kak untuk membuat kita ragu ya kak jadi ini cuma kayak pemanasan ya bahwa yang Tuhan kita cari waktu dia datang dia mau cari kita ada iman dan oleh karena itu karena dia cari iman biarlah kita di saat sebelum kedatangan Tuhannya langsung yaitu yang kita hadapi lagi krisis ini jangan kendor kita punya iman dengan hal-hal yang membuat kita jadi takut ragu karena itu membuat kita tidak dipersiapkan untuk saat kedatangannya dan karena sudah diingatkan biarlah kita saudara-saudara mau pilih kan kak obi pilih masing-masing kan kita semua itin hanya menyampaikan dari 22 partisipan ini kita semua ada hak memilih oke terima kasih kak obi dan ini ini latihan-latihan gambarnya sedikit ini gambar yang itin bisa share dari judul pada pagi hari ini dimana ini konfliknya kan kak konfliknya di depan dan kalau sekarang lagi terjadi bukan kak di konflik yang besar ada konflik-konflik kecil yang terjadi dalam kehidupan masing-masing kak jadi ini dia punya gambaran luas ya ini konflik yang besar dan dibilang kita di sesuai judul ini harus ada prepare atau preparation jadi preparationnya pasti harus before konflik kan kak walaupun ada konflik-konflik kecil tapi harus before konflik yang lagi di depan ini kan iya itu karena kalau di konflik ini apakah bisa berubah lagi kita punya hal-hal yang masih kurang yang terungkap yang salah-salah tapi kalau konflik-konflik yang ini pas terungkap yang salah-salah masih bisa berubah kan kak masih ada tapi bukan berarti karena masih ada oh tidak apa-apa kita buat gitu bukan seperti itu jadi kak apa yang harus kita lakukan bagian orang kak sesuai judul bersiap oke bersiap atau prepare kan iya oke sekarang kita lihat dulu definisi dalam kata prepare atau bersiap atau persiapannya ini gambar yang itin ada screenshot waktu hari sabat sebelum pelajaran tentang virus corona ini judulnya simpati of don't kalau yang masih ingat tapi ini itu tidak bahas ini ini cuma kutip ayat-ayat yang di-share waktu hari sabat ini tentang Filipi 2 ayat 12 Lukas 12 ayat 40 dan juga 1 Petrus 3 15 dan Markus 13 ayat 11 oke kita lihat dulu ya ini kita sudah buat dipunya bahasa Indonesia tapi lihat kita lihat yangnya ini saja yang baca ya jadi kita mencari tahu tentang definisi dalam persiapan kan dan dibilang disini Filipi 2 ayat 12 bilang kita harus yang ditekankan waktu hari sabat lalu harus kerjakan keselamatan mu your own kalau your own ini kayak menunjukkan pribadi ya harus kerjakan your own salvation dengan takut dan gentar kenapa kita harus kerjakan keselamatan kita pribadi dan kata-kata kerjakan keselamatan pribadi bukan berarti oh karena keselamatan pribadi kok masing-masing sudah lah gak peduli begitu kayak masing-masing kok begitu kayak ini contoh ya dan ini memang real bahwa kita gak perlu kok belajar lagi sama-sama kan kalau belajar pribadi gak apa-apa kan lagi keselamatan pribadi itu gak seperti itu kan Kak Bobi dan juga semuanya walaupun dibilang keselamatan pribadi tapi bukan maksudnya seperti itu dan oleh karena itu kita lihat kenapa harus kerjakan keselamatan your keselamatan pribadi masing-masing dengan takut dan gentar karena di Lukas 12 ayat 40 mengatakan bahwa kita saat the son of man coming kedatangan anak manusia kita harus kedapatan be ready nah ready terhadap apa yang dicari tadi iman kan yang dicari waktu kedatangannya dicari iman jadi kita harus kedapatan be ready nah kak halo tadi Kak Bobi ya ikan ganti dulu terima kasih Kak Bobi sekarang halo Kak Jenesi selamat pagi selamat pagi selamat pagi kak waktu masih ingat pelajaran sahabat be ready kata sebelum be ready ada apa kak sebelum be ready yang waktu pelajaran ada kata yang sama sama-sama ready tapi yang ini di yang satu apa kata kak get ready oke tapi yang diminta di lokas 11 S40 ini kedatangan Tuhan harus apa be ready be ready dan be ready terhadap apa yang awal tadi waktu dengan Kak Bobi kami kedatangan Tuhan ya harus ada apa yang dicari oleh son of man kamat waktu dia datang faith oke faith oke lalu ini ayat yang tadi tapi ini ada si para komper Indonesia Inggris di 1 Petrus 3 15 dia bilang kita harus apa ini kak di ready kan bukankah tadi yang nomor satu ini kita kembali lagi nomor satu kedatangan Tuhan nomor dua ada krisis kan dan apakah ayat ini juga punya susunan seperti ini saat kedatangan Tuhan ini kedatangan Tuhan ini apakah ini lagi sementara krisis kak diminta untuk berikan jawaban tentang atau pertanggung jawaban tentang kita punya penggapan ya kan kak ini bisa krisis kan mengungkap kita punya karakter apakah kita di ready atau tidak dan di saat inilah kita diminta untuk pertanggung jawabkan akan kita punya pengharapan pengharapan yang ini kan kak tentang kedatangan Tuhan dan dibilang dorang minta reason apakah kita bisa di ready untuk kasih reason pada dorang karena sebelumnya kita sudah pernah latih kita punya reason kan kak Lydia kak Lydia maaf ya putus kak Lydia kita lanjut so itu ini kak nak salah kak tadi bisa dengar bahwa tadi kita minta pertanggung jawabkan kan untuk kasih reason di hadapan setiap orang yang bertanya kepada kita kita kasih reason kan tapi apakah kita kasih reason itu karena kita sebelumnya sudah pernah dilatih untuk reason kak Lydia karena apakah kita punya reason kalau waktu belum dilatih reason namanya reason cetek-cetek ya tak dan ini apakah disebut cindikyawan cindikyawati orang-orang yang pintar-pintar kan yang waktu kutipan sahabat lalu lalu kita yang reasonnya cuma cetek-cetek nanti apakah dibilang tadi itu langsung dan kan pekerjaan kalau waktu itu kalau ingat ketipannya kak ini cuma teringat saja kan kak iya jadi apakah ini reason harus dilakukan sebelum hal-hal ini terjadi untuk orang-orang yang minta pertanggung jawaban kepada kita dan kita ketika lagi prepare kita juga kedapatan be ready bukan lagi get ready lagi kan oke dan tibalah saatnya kita digiring digiring diserahkan ya kan deliver dan dibilang jangan kamu khawatir ini kata-kata jangan kamu khawatir ini karena kenapa kita tidak perlu khawatir bukankah karena sebelumnya kita sudah pernah latih kita punya reason ya kan iya dan kata-kata ini tidak cocok pada orang tidak tepat pada orang-orang yang reasonnya tidak dilatih mau bilang jangan khawatir padahal sebelumnya cuma santai-santai saja tidak ada persiapan kan dan itu tidak tepat pada orang-orang yang cuma tenang-tenang santai-santai tapi yang reason eh latih dia punya reason walaupun sekalipun menangis ataupun apa yang penting latih ya kan agar supaya di saat digiring ataupun diserahkan dia bilang disini pada saat itu juga sebab bukan kamu yang berkata-kata mainkan roh kudus kan jadi ini roh kudus akan ingatkan Kak Lydia karena sebelumnya kita sudah isi dan ini tugasnya cuma ingatkan dan yang berkata-kata melalui kita tapi kalau kita tidak pernah isi sebelumnya apakah dia yang mau berbicara tidak 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 oke terima kasih ya Kak Lydia sudah cekat ini share juga gambar tapi saudara-saudara bisa buat gambar masing-masing untuk exercise ini kita suka lagi ada suka exercise ya menggambar nah ini tadi gambar berdasarkan judulkan bahwa prepare dan karena di depan ada conflict dan preparation dilakukan di per conflict lalu berdasarkan Filipi 2 12 bilang kita harus kerjakan keselamatan kita pribadi dengan takut dan gentar karena di depan kita akan ada selfish ini ayat yang kita sudah copy dua kali lihat lagi oke gambar lagi ya ini ayat so banyak kan sekarang ada lihat see you set sedikit kita buka dia punya falstris nah ini dia ini sudah-sudah bisa buat latih sendiri gambarnya ini cuma kita kasih bikin jadi paralel dan ini dilakukan semua ini untuk kita kerjakan keselamatan ini before conflict semua kan Kak Idyam iya Christine karena di sini di biru ini sudah bisa lagi malahan kita yang harus give berikan jawaban akan kita punya reason kita besarin lagi kembali besarin sesedara buat sendirinya masing-masing kesimpulan dalam bentuk gambar berdasarkan lukas 12 dan 1 petrus 3 15 gambar ini oke ini kita lewatkan ini 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 masih picture yang ikin copy dari sahabat sahabat yang sudah lewat satu minggu ya semua kedua minggu yang ini jadi karena dibilang kita harus kerjakan keselamatan pribadi dibilang di kutipan ini ini kita cuma tekankan saja ya bahwa kita harus percaya kepada eh percaya pada kristus pribadi kan kak lidia nah ini kayak lewat ini sebenarnya ini anda pikirkan kan apakah kak lidia tadi kita dicari iman kak dan kata lain iman percaya kan betul dan dibilang di kutipan ini bahwa kita harus individually believe in christ bukan no priest atau pop yang bukan bergantung kepada ini kan iya dan dibilang tapi kita apa ini apakah ini yang kita bahas kak tentang mediator kemarin ada kopi dia punya yang sempurna di makan one mediator christ jesus dan dibilang juga bahwa karena kita punya keselamatan pribadi dan kita harus percaya kepada kristus pribadi dibilang kita tidak diselamatkan oleh sek ini sek betul kak cara penyebutannya betul dan apa ini sek kak dalam kurung ini lompok yang terpisahkan dari nama denomination jadi pokoknya ini lebih menjelaskan bahwa pribadi itu maksudnya kita punya kepercayaan pengharapan tidak bergantung pada baik priest maupun no priest ataupun pop ataupun sek bahkan kita tidak bergantung karena kita tidak diselamatkan oleh orang kan melalui orang tapi keselamatan tadi di Filipi 2 ayat 12 pribadi kan betul kak Lydia betul christine oke 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 ini lanjut ya di Lukas 29 ayat 30 Lukas 18 18 ini ini kita lihat saja dia punya ayat bahwa dia bilang setiap orang yang karena kerajaan Allah siap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya istrinya atau saudaranya orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal apakah kak Lydia kalau mau ikut Tuhan bukankah kita harus meninggalkan ini semua kak amin yang apa yang berbeda kan pastinya kalau sama-sama tidak masalah kan walaupun kerjakan selamatan pribadi tapi ini yang berbeda prinsip dengan kita kan dengan dengan low end testimony berbeda dan dibilang kalau kita tinggalkan itu kita tidak perlu khawatir akan ke depannya karena kita dibilang akan menerima 10 kali lipat berlipat ganda dari sebelumnya dan ini apakah ini sebuah janji kak dan tidak perlu takut kalau janji Tuhan pasti akan ditepatikan iya Christine amin oke oke ini kita lihat gambar lagi ini kak ingat ketipan ini kak ingat Christine bukan kak di ketipan ini kak bahas tentang no betul iya dimana ini kita langsung dia punya gambar tapi ini tidak tulis no ya berasal ketipan ini saja bukan kak ini garis banyak ini adalah kita punya garis probation kak kesempatan iya Christine dan dibilang di waktu provision ini yang harus kita lakukan berdasarkan kutipan ini adalah the word of preparation kan iya dan berdasarkan filipit tadi ataupun kutipan tadi individual likan atau personal pribadi iya dan dibilang karena di depan akan ada time of trouble dimana itu adalah kita punya close of probation kan untuk itu ini berdasarkan great controversy ya dan di ketipan ini bilang bukankah ada Satan merindukan supaya kita kedapatan unready kak ini unready saat time of trouble akan kedapatan mereka unready tapi kebalikannya dengan kalau Satan mau kita unready kalau Tuhan apakah dia mau kedapatan unready tidak kan tapi kebalikannya kan mau kita unready kan dan karena dia mau kita untuk ready dia kasih kita provision untuk lakukan preparation kan prepare sebelum dia datang dan yang khususnya tadi yang di Lukas 18 yang dicari iman betul betul sorry kita lihat lagi kita sekarang masuk ke namanya kutipan serisnya di AH 186.2 dimana di AH ini adalah bagian terakhir dari chapter 28 di seris rumah tangga ke dan ini banyak pertanyaan pertanyaan untuk kita tujukan pada kita punya diri kan karena tadi berdasarkan tadi kita pribadi jadi bukan oh ini kutipan untuk dia 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 maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini untuk dia tapi untuk saya pribadi terima kutipan kutipan dari itin punya AH yang bagian itin di AH ada ini itin kasih color code ada kata-kata sama kan crisis dan conflict jadi berdasarkan kutipan inilah itin bilang crisis sama dengan conflict berdasarkan yang kutipan yang itin bawakan ini bisa kak 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 bobby bisa itin oke terima kasih dan pertanyaan-pertanyaannya ada empat dan kita tahu bukan cuma empat ya pertanyaan-pertanyaannya banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita ini apakah kita telah bersedia untuk menghadapi pertentangan besar yang sudah ada di hadapan kita dan sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita menghadapi krisis yang besar itu ini buat para orang tua dan anak-anak yang mendengar harus juga bekerjasama kan dengan orang tua karena tanpa kerjasama orang tua dan anak akan tidak bisa orang tua orang bilang selesai keluar keringat tapi anak-anaknya cuma tidak ada kerjasama dengan orang tua maka walaupun sekuat apapun tidak bisa harus ada kerjasama satu sama lain dan juga hubungan dengan Tuhan langsung kan dan dibilang yang ketiga apakah kita sudah mempersiapkan diri kita jadi ini anak-anak berarti diri kita pribadi dan penghuni rumah tangga kita untuk memahami kedudukan musuh-musuh itu dan cara bagaimana dalam dia berperan jadi apakah di dalam rumah tangga lagi dilatih untuk supaya bagaimana ya saat nanti pertentangan besar ini tiba atau konflik ini tiba saya bisa tahu cara bagaimana untuk berperang melawan dia selamat 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 pagi selamat pagi ini lagi bahas rumah tangga Tuhan terima kasih ini amaran buat kita ya Oma puji Tuhan ini masih lanjut ya Oma pertanyaan lagi apakah anak-anak kita sudah membentuk sifat-sifat yang tegas sehingga tanggup bertahan dan tidak menyerap pada prinsip apapun dalam tugas ini dalam tugas apakah tugas ini sudah dilatih dari sebelumnya melalui tugas-tugas kecil seperti pekerjaan rumah kan mana bisa mau hadapi tugas di depan sedangkan tugas yang lagi dalam masa konflik kecil-kecil ini masih belum bisa ditanggulangi masih ada kita persengutan dan itu juga pergumulan dari anak-anak kan oke dan ini pertanyaan semua kita tahu kita tujukan pada kita masing-masing kan semua dan karena ini pertanyaan ditujukan masing-masing itu ingat ayat ini bahwa oma pop boleh baca mas mor boleh ya dipersilakan oma eh tunggu ya oma kita belum oke silahkan tunggu baca ya baca aja oma dipersilakan ini oma bisa lihat kan ya eh sorry sorry ke atas lagi oke oma dipersilakan coba oma baca ini oma mas mor 139 ayat 23 dan 24 mas mor itu tunggu ya tunggu ya ya oma ditunggu ayat 23 dan 24 oma nanti semua buka kita pribadi ya mungkin langsung lihat 139 139 139 139 139 139 baca tunggu ya tunggu ya mantap oma buka kitab buka makan ayat ayat berapa 23 dan 24 silahkan oma iya iya 23 24 iya bilang sini selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku ujilah aku dan kenalah pikiran pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal oma empat pertanyaan ini apakah kita harus seperti yang dikatakan di ayat ini kita harus search kan kita punya diri kan Tuhan apakah kita sesiap dan apakah ada yang jahat yang kita punya hati pikiran ya kan atau kita punya jalan-jalan selidiki aku Tuhan ketika kita baca pertanyaan-pertanyaan ini bukankah kita langsung introspeksi diri sesuai ogat dan anak-anak sandar kita orang hafal ayat ini kan jadi ya bukannya hafal ya oma ini jadi kita punya perenungan kan bukan perenungan untuk orang lain tapi untuk kita pribadi kenapa dibilang ini kita sudah familiar sekali kan dengan ayat ini my heart and my thoughts dan kenapa kita harus dibilang yang ditekankan disini my heart and my thoughts karena dibilang di jeremia 17 ayat 9 ini ya bilang kita punya hati ini disiful pembohong wah ini ada dalam hati kita dan dibilang disifulnya apa oma about all things iya di atas segalanya wah dan karena itulah kita disiful untuk kita punya hati karena bukankah kita punya hati ini licik penipu dan lebih dari lebih dari segalanya kan dan dibilang kita punya hati yang licik ini yang pembohong lebih dari segalanya ini siapa yang bisa mengetahuinya iya hanya Tuhan oke oma hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita ini oma di amsal 15 ayat 3 oma iya mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi beholding memperhatikan orang jahat dan orang baik apakah Tuhan tidak beda-bedakan kan Tuhan lihat semua jadi Tuhan tahu kita punya kedalaman hati kita kan di tempat ini kita punya hati kita punya pikiran dia memperhatikan dia tahu dan dia pun tahu kita punya kesiapan apakah kita sudah siap atau tidak iya ini kutipannya kutipan aha tadi kita belum buka ini ini apa itu doa dari ini sesuai dan bagaimana kemarin para pelajar nubatan apakah ini kemarin dibahas tentang intercession prayer yang belajar kemarin di libebel sadim dan apakah ini Mrs. White lagi berdoa untuk kita bahwa kiranya kita semua boleh memahami tanda tanda akhir zaman dan kenapa kita harus memahami atau understand dan yang pelajaran juga yang lagi dibahas di Bible tadi the the one shall understand kan dan understanding midnight cry dan ini ini bukankah yang pelajaran-pelajaran yang kita lagi di Bible tadi itu lagi kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman ini dan di tanda-tanda akhir zaman kenapa kita harus memahaminya karena bukankah waktu kedatangan Tuhan kita tidak tahu dia punya jam ataupun hari ataupun saat akan kedatangannya oleh karena itu kita yang di akhir zaman diminta untuk paham akan tanda-tanda akhir zaman ini iya dan dibilang dan supaya dapat menyediakan diri kita dan anak-anak kita pada masa pertentangan nanti dan semoga Allah menjadi benteng perlindungan dalam pertahanan kita iya Tuhan jadi perlindungan kita iya Oma dan tadi apa pertanyaan tadi bagaimana cara kita bagaimana cara kita berperang untuk melawan ini karena caranya adalah kita punya benteng kita punya benteng pada Allah saja kan iya kita punya pertahanan hanya kepada Tuhan dan kalau kita punya perlindungan dan pertahanan ada dia bilang siapa kalau lawan kita ingat itu kalau Tuhan jadi kita punya benteng perlindungan pertahanan kita kita tidak perlu takut dan berdasarkan yang tadi pelajaran di atas tadi kita tidak takut karena kita sudah isi sebelumnya kan kita punya pikiran hati dengan reason yang terlatihkan untuk supaya kita bisa siap di ready jadi yang tadi itu Oma harus be ready dengan be ready dengan kita latih kita punya reason sebelumnya supaya saat sekarang digiring tidak perlu khawatir Oma gitu yang tadi di atas ya untuk orang memperkenalkan apa yang orang isi kalau bicara dipersilakan dan ini dia bilang untuk memahami the science of the times kan dan ini di 2 Timotius 3 ayat 1 ini kalau ini penutupan sejarah dunia kalau tidak salah ini bilang in the last days hari-hari terakhir ini kalau mau baca baca sendiri yang terjadi ada 18 3 2 sampai 4 dan masih banyak lagi ini kan manusia akan mengasihi bagi diri mereka sendiri tamak tamak pembual oh iya sorry terima kasih sudah share screen tapi lupa si bangga penghujat tidak patuh pada orang tua tidak berterima kasih tidak suci tanpa kasih sayang alami artinya bekeng-bekeng orang menari benang natural dan dibuat-buat pemecah global eh pemecah ini apa ya kalau boleh bantu translate penudup palsu tidak bertarak galak garang giri hina giri hina mereka yang baik traitors penjianat ini yudas kan keras gegabah tinggi hati pecinta kesenangan lebih dari mencintai Tuhan ini semua bukankah sudah terjadi Oma iya ada di hati manusia kan semua ini di belakang seperti ini semua ada di amati kita dan ini bukankah dia punya tanda-tanda bahwa kita sudah di akhir zaman Oma iya iya dan sudah dekat kan iya sudah di depan pintu oke dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus ini adalah amaran untuk kita semua karena kita sudah lihat ini apa yang langsung pada pikiran kita bukankah kita harus preparation harus ada persiapan agar kita bisa be ready saat the coming conflict yang secara luas itu kita bisa siap dan bukan kedapatan tidak siapkan dan tidak apa-apa kita tinggalkan ini kita punya ini 18 hal ini ya kita tinggalkan ini tidak ada dia punya rugi kok kita tinggalkan ini 18 dan banyak lagi bukan cuma 18 yang di dalam hati yang busuk ini kan tidak masalah kita tinggalkan ini semua dan all things ya tadi yang di dalam hati kita liciknya tidak apa-apa kita tinggalkan itu kita kembali lagi ke ayat ini ini ayat penutupan dan terenungan kita ini kata-kata left kan meninggalkan bukan cuma meninggalkan rumah ataupun saudara istri anak-anak ya kan tapi apakah 18 di atas ini harus kita tinggalkan dan bukan cuma 18 kan tadi yang Itin sudah bilang buat ulang-ulang kali tidak apa-apa kita tinggalkan itu karena ini dibilang kita akan terima lipat ganda dari lipat ganda pada masa ini juga present time sekarang ini kita akan lipat ganda dan juga di dunia yang akan datang kita akan dapat life everlasting dan bukan maksud dari ayat ini apakah semua yang kita punya perjuangan dalam masa perisiapan ini yang kita hadapi tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima kelangsungan tidak sebanding kan kita punya perjuangan kita punya kita punya tangisan itu semua tidak sebanding yang akan kita terima nanti dan ketika kita terima itu kita merasa menandat layak karena itu semua belum sebanding tapi apakah karena kita mau berjuang untuk menang dia kasih kita terima itu semua dan saudara-saudara itu tidak perlu tanya lagi semua pasti mau tapi apakah seperti yang ayat yang selalu ditekankan di Joshua 24 ayat 15 bilang bukan pilihan ada di tangan kita masing-masing walaupun orang bilang so bicara di muka sini atau DBS orang-orang yang bawa renungan pagi ataupun review so sampai keluar lidah anak tapi pilihan di masing-masing kalau orang kasih nasihat anak so nasihat-nasihat sampai keluar lidah anak itu semua tetap pilihan di masing-masing tangan masih mau bilang bagaimanapun kita yang harus memilih dan oleh karena itu karena kita sudah tahu yang benar biarlah kita berdasarkan Joshua ini kita ketip ini ya ya warna hitam kita harus pilih kan ini dia dan Joshua dia bilang di ketipan ini di ayat ini bahwa dia pilih Tuhan tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadat pilih untuk beribadat kepada Tuhan dan apakah kata-kata ini juga akan kita bilang masing-masing kan kepada yang mau buat kita untuk tidak pilih Tuhan ini biarlah menjadi sebuah kekuatan untuk orang punya perjuangan terlebih hari ini hari Jumat kan iya benar hari Jumat ini sudah hari Jumat saudara-saudara terasa cepat sekali ya waktunya padahal waktu berjalan biasa tapi terasa cepat gitu 9 April tanggal 3 sedekat sekali ini dan karena semakin dekat marilah terang berjuang sama-sama saudara-saudaraku yang terkasih untuk kita walaupun enggak bersah bertemu walaupun muka dan muka enggak lagi tapi tinggal lewat Zoom tapi akankah kita bertemu akankah kita bertemu di tempat yang kita Tuhan sudah sediakan buat kita lebih baik kita bertemu di situ daripada bertemu di meeting enggak apa-apa bertemu di meeting tapi apakah lebih penuh dengan suka cita kalau kita kedapatan ada di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita dan itu sebuah kerinduan kita dan oleh karena itu biarlah saudara-saudara dikuatkan pada pagi hari ini untuk maju terus pantang mundur walaupun banyak konflik-konflik kecil yang terjadi di kehidupan kita ingat itu memurnikan kita untuk memurnikan kita dan untuk supaya kita siap di konflik besar yang akan kita hadapi ke depan oleh karena itu renungan di pagi hari ini itu hanya bawakan dalam nama Tuhan Yesus amin amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih